Intro Kami bersyukur karena punya Tuhan seperti engkau Kami bersyukur karena engkau bertata dalam kehidupan kami Engkau dekat, lebih dekat daripada yang kami kira Lebih dekat dari baju yang kami pakai Kami akan menikmati firmanmu Biarkan firman itu jatuh ke tanah hati yang subur Mengajarkan kami hikmat, pengetahuan dan didikan Sehingga kami jadi anak muda yang berbeda Kami menjadi anak muda yang bersaksi dan menjadi teladan dan bersinar di dunia Roh Kudus bekerjalah Buat kami mengerti hal-hal yang kami tidak mengerti Hal-hal yang baru Dan setiap orang yang haus dan lapar sama-sama katakan Amen Shalom semuanya Berbicara tentang mood swing Yang saya bahas terlebih dahulu adalah swingnya Baru kemudian moodnya Dan mood swing ini bukan cuma untuk anak muda sih sebenarnya Kalau orang banyak tuh bilang ya Kalau anak muda itu gak stabil, labil gitu ya moodnya ya Tapi tahukah bukan cuma anak muda sih sebenarnya guys Sampai usia berapapun Kalau ini tidak ditaklukkan dan ini tidak dikalahkan dan tidak disengaja untuk dipelajari dan cari tahu Maka mood swing itu sampai tua pun orang tetap bisa mengalami mood swing Oke Nah kita buka dulu yuk firman Tuhan Amsal Pasal yang kedua Ayat yang 20 sampai kepada 33 Amsal pasal yang pertama Ayat yang ke 20 sampai ke 33 Yang sudah temukan dan yang bawa Alkitab Yang kepegang Alkitabnya Karena sudah diajarkan untuk kita Biasakan diri bawa Alkitab Oke Alkitab itu adalah buku suci Bukan handphone suci Ya Tapi jangan terintimidasi Yang bawa gadget juga boleh dibuka ya Segala app Alkitabnya yang ada Cuman ingatkan dirinya lagi Datang ke gereja bawa nih buku nih Yang ada bunyi kertasnya nih loh Wah Siapa yang suka dengar bunyi ini? Ada loh ada orang yang suka dengar bunyi kertas Ada ya Oke kembali lagi Nah ini sudah ada di depan juga boleh ditampilkan Kita baca dengan suara terbaik Ayat demi ayat Volumenya tidak berkurang Oke Supaya firman Tuhan itu keluar dari mulutmu Masuk ke telingamu Dengar lagi Bangkitkan iman lagi Dan itu akan mengubahkan hidupmu Yang percaya katakan amin dong Nah ini dia Ini ayat yang ke 20 Judulnya nasihat hikmat Satu, dua, tiga Ah sebentar Amsal 1 ayat yang 20 benar? Satu Bukan dua ya Maafkan Amsal 1 Amsal 1 ayat yang 20 sampai 33 Oke kita baca satu, dua, tiga Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan Di lapangan-lapangan Ia memperdengarkan suaranya Di atas tembok-tembok Ia berseru-seru Di depan pintu-pintu gerbang kota Ia mengucapkan kata-katanya Berapa lama lagi Hai orang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemo'o masih gemar kepada cemo'o Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kepada Kamu kepada teguranku Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku Kepadamu Dan memberitahukan perkataanku Kepadamu Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil Dan tidak ada orang yang menghiraukan Ketika aku mengulurkan tanganku Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan selakamu Aku akan berolok-olok Apabila kedahsyatan datang ke atasmu Apabila kedahsyatan datang ke atasmu Seperti badai Dan selaka melanda kamu Seperti angin puyuh Apabila kesurkaran dan kecemasan Datang menimpa kamu Pada waktu itu mereka akan bersuruh kepadaku Tetapi tidak akan ku jawab Mereka akan bertekun mencari aku Tetapi tidak akan menemukan aku Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan diminasakan oleh kelalayannya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman terlindung Daripada kedahsyatan malah petaka Sama-sama katakan Ah, men Kalau kamu adalah anak muda yang Mau ditegur, mau belajar Dapat pengetahuan dan hikmat Bilang sama temannya Mau ditegur ya hari ini ya Dikita katakan demikian ya Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalayannya Kita disini belum ada kan Yang usianya sudah setengah abad Belum ada ya Disini paling kita itu pasti semua di bawah 50 tahun Dengan demikian Pengalaman kita itu gak banyak Pengalaman asam garam Dan mencicipi semua yang ada di dunia itu belum banyak Tapi Janganlah kita itu tersandung terus menerus Kalau ada hikmat yang berseru-seru Yang disediakan apalagi di rumah Tuhan Makanya kita semua ini ya Sangat diberkati Kita itu beruntung ada di rumah Tuhan Yang tanda kutip itu cerewetin Omelin, ajarin Makanya waktu dengar firman Tuhan Jangan lewatkan Karena sewaktu hikmat berseru-seru Kamu itu gak perlu pahit dulu dengan pengalaman Kamu itu gak perlu bayar mahal dengan kesalahan Gak perlu ngelewatin neraka dulu Udah salah-salah Baru kemudian bangkitnya juga setengah mati kan Untuk itu hari ini Arahkan telingamu kepada hikmat Teguran, didikan, pengetahuan disediakan Supaya Jangan kita karena muda tidak berpengalaman Terus kita banyak tersandung-sandungnya Hari ini ada value-value Nilai-nilai yang simple Yang kadang kita gak perhatikan Dan kalau tidak disampaikan oleh pemimpinmu di atas mimbar Kemungkinan, kemungkinan Kamu gak akan mendengarkan nasihat ini Tiba-tiba dari siapa gitu ya Mungkin orang juga tahan-tahan nasihatnya Karena takut kamu tersinggung gitu loh Jadi mendingan kita bahas di rumah Tuhan Supaya kita segera belajar Nah swing Yang pertama saya bahas tentang mood swing itu adalah swingnya Swing itu melambangkan keadaan Situasi yang tidak bisa kita kendalikan Jadi kalau ada kabar baik atau kabar buruk yang datang kehidupan kita Kita gak bisa kendalikan kan Kita gak bisa decide Hari ini ya Gue putuskan Segala yang gue dengar itu harus baik Atau hari ini gue putuskan Kayaknya nih ya Iman gue ini lagi kuat Ya sudah deh Kalau gue mau diproses Kalau gue mau dengar yang gak baik Hari ini aja Kan gak bisa ya Jadi apa aja yang tidak bisa kita kendalikan Yaitu situasi Keadaan Itu bisa datang Baik itu buruk Maupun baik Di amsal tadi dikatakan Datang seperti badai Kedahsyatan menimpamu Semas Gelisah Siapa yang disini pernah gelisah dan cemas Boleh lembarkanannya It's not a strange feeling right You sometimes feel worry Sometimes out of the blue Kamu merasa gak enak Gelisah Itu semua ada sebabnya Nah ini dia Jadi bagi kita yang suka uring-uringan Dan mengatasnamakan hormon Atau PMS atau apapun itu Guys Itu semua ada alasannya Dan ada jalan keluarnya Kita tidak perlu hidup Mengikuti swing itu Kita tidak perlu Menghadapi keadaan situasi Yang tidak bisa dikendalikan Dan kita seperti orang yang diombang-ambingkan Kalau lagi baik Kalau lagi dapat Kabar yang baik Wah itu menyenangkan hati Kalau lagi dipuji apalagi Wah senang gitu ya Terus kalau dikritik Kalau dengar kabar buruk Kalau di tegur dikasih masukan Wah itu bad moodnya Swing itu adalah keadaan yang tidak bisa dikendalikan Tapi mood itu bisa dikendalikan Perasaan Feeling itu bisa dikendalikan Sehingga mood swing ini Haruslah datang dari insight dulu Karena kita tidak bisa kontrol keadaan Itu harus dikontrol perasaan sendiri Feeling sendiri Ya mood sendiri Itu harus bisa dikontrol Diajarkan dua cara Mengontrol mood Ikuti baik-baik Tadi skit yang pertama Kita sudah lihat Bagaimana Yang Di drama itu tadi ceweknya namanya siapa? Lala ya Benar ya namanya Lala ya Aduh kita lihat ya Wah Lala itu bangun pagi itu Benar-benar kayak angel Terus cecenya bilang Lu tadi pagi kayak angel Lu sekarang pulang-pulang kayak kesetanan Waktu bangun pagi buka mata Belum terjadi apa-apa Wah God is good I'm ready To start my day All to the K Liatin Lala tadi Wah Kayaknya Vibenya itu positif banget Waktu dia ketemu temannya Dia bilang mau party Mau makan Dia suruh mamanya masak yang banyak Tiba-tiba dia dengar audisinya Dan temannya bilang Kita kalah sih gara-gara lu gendut Udah gendut lambat hidup Lagi gitu Terus dia langsung bete In a split second Dalam hari yang sama Jangankan hari Kayaknya itu belum lewat sejam deh Dari temannya pergi beli makanan dan minuman Katanya mau party Sampai ajak teman lagi Itu paling ya Less than an hour Tiba-tiba temannya balik Dia bilang Makan-makan Dia udah swingnya itu To the max Oke From top To bottom To the max Yang pertama untuk kita bisa kendalikan Mood swing Untuk kita gak ikut keadaan Dan iombang-ambingkan dengan gampang Perasaan kita Mood kita Feeling kita Yang pertama itu Jangan lebay Boleh dicatat loh Karena itu penting Beneran Ini hikmat Sedang diseru-serukan Oke Jadi didengar dan dicatat Karena Waktu kamu mengalaminya Kamu otaknya udah gak bisa mikir apa ya Kemarin Jemek ngomong apa ya Poin pertama apa ya Kamu tinggal buka handphone Terus kamu lihat Jangan lebay Oh iya-iya gampang ya Jangan Lebay Bilang sama temennya Lo jangan lebay lo ya Ya Simple Jangan Lebay Nah Ini gembala kalian ini Ada bibit lebaynya Kalian setuju? So When I preach This I preach out of my life Oke Saya bener-bener Kotbahkan kehidupan saya Ya sebenarnya bukan lebay lah Saya ini cuman antusias aja sih Gitu loh Kalau sedih ya gak sedih amat Tapi kalau senang Senang amat sih Dalam hal itu Saya juga masih belajar Jadi boleh dong Masa Yang kok badi ini sempurna kan? Enggak Gitu loh Saya juga mau belajar dari kalian Jadi ayo cepetan Kalian tuh alamin terobosan dulu Supaya kalian ingetin saya Cece jangan lebay Gitu ya Kita sering belajar Amin Nah Kalau Anda ini adalah orang yang antusias Dan Bukan tipe Ya sebenarnya ya Ada label yang mengatakan Orangnya tuh Sangwin Jedok Plagmatis Jedok Apalah gitu lah ya Saya udah lupa kategori lainnya Oke lah ya Ada label yang memudahkan kita Untuk kenal sama orang gitu loh Tapi Saya pernah bilang kan Dalam Tuhan itu Oke Hanya ada satu kategori Semakin serupa dengan Kristus Yang percaya katakan amin Iya Jangan ya terjebak dirimu itu Dengan label-label yang Ini orangnya sanguin To the max Ini placating Atau ada apa lagi lah Gitu lah ya Saya sampe lupa Kolerik atau apalah Gitu Nah Kalau kita itu sudah tahu Kita adalah orang yang Antusias Yang dikatakan Sanguin Firman Tuhan itu mengatakan Di kitab pengkotbah Kita baca aja ya Maksudnya nanti di rumah Saya mau go on dulu ya Nanti baca kita pengkotbah di rumah Kita itu kalau senang Enggak perlu terlalu senang Kalau sedih Enggak perlu terlalu sedih Karena segala sesuatu Ada waktunya Kalau kamu setuju gini dong Nah saya tahu semuanya hidup nih Ya Enggak usah terlalu senang Biasa aja Enggak usah terlalu sedih Biasa aja Karena Sampai umur-umur segini nih ya Saya gak tahu kalian umur berapa Coba deh lihat ke belakang Kapan terakhir kali lu sedih Akhirnya ada kan Waktunya senang kembali kan Kapan terakhirnya Kamu senang banget Terus kemudian bete lagi kan Nah It's a circle of life It will keep go on And go on Tapi bukan berarti Waktu kita senang Kita itu gak bisa mengucap syukur Gak bisa lihat orang senang Terus kita curiga Kapan ya bad newsnya datang Oh Gue senang-senang gini Jangan-jangan sebentar lagi Ada malapetaka yang menimpa saya Ya enggak Nikmati aja Tapi intinya itu biasa Kalau misalnya dipuji orang Kita gak perlu sampai bilang Oh itu BFF ku sampai akhir hidupku Sering banget kita bisa claim Seseorang itu Kayak udah cinta Udah bikin nama geng Yang gak ada salahnya sih ya Kalau anda punya ya Segala sesuatu harus di cherish sekarang gitu loh Cuman Biasa aja gak usah sampai Karena orang ini baik sama kamu Kamu bilang Di dunia gak ada duanya lagi Cuman Yesus yang gak ada duanya Oh ini temen saya Oh kita semua share Kita ini udah bakal Gak akan bubar Kita ini udah terbaik deh Terus Kita gak pernah tahu loh Orang yang muji kita Satu hari ini Dia bilang Aduh kamu baik ya Oh kamu Kamu ini orangnya ramah ya Orang yang muji Satu hari Besok itu bisa ngomong yang lain loh Bener Kita harus realistis Kita bukan negatif Tapi realistis Orang yang muji kita hari ini Besok belum tentu Jadi jangan sampai mood kita itu Ke bawah Sampai ke langit ketujuh Tiba-tiba Waktu kita dengar Dia ngomong sama temen yang lain Aduh dia ramah Cuman ada maunya Jebret Dari langit ketujuh Kita jatuh lagi Ke basement Bukan ground Dudur Sampai ke basement Kemudian kita sedihnya minta ampun Nah kalau digosipin orang juga begitu Ada orang tuh yang memfitnah Mengatakan hal-hal yang Seharusnya Itu bukan kamu Tapi dia menuduh Dia bilang Ah dia ini kan Beli follower Gitu Liat aja Masa followernya ada 17 ribu Like-nya cuman 19 Aduh Kemudian kamu sakit hati Kamu scroll Itu Social media kamu Itu ya Sampai kamu Beneran gak sih Gitu loh Ya gak tau ya Kamu beneran beli follower Apa enggak Tapi yaudah Ini pesan sponsor ya Tolong ya guys Jangan beli follower ya Whoever you are Please don Oke Menurut saya itu Something so not important Coba pikirkan lagi deh Why Ya ini Ini pesan sponsor Yang numpang lewat aja ya Saya rasa Ya mumpung Saya ngomong sama anak-anak sendiri ya Saya ngomong aja gitu loh Coba dipikirkan dan direnungkan Kalau bisa pergi ke toilet sebentar Terus duduk diam gitu loh Kenapa gue beli follower Tapi jangan sekarang nanti ketahuan Nanti aja But seriously Coba pikirkan ya Itu ada sebuah kekosongan Apa yang perlu kamu buktikan gitu loh Kenapa kamu sampai beli follower Why is it Waktu saya ngomong kayak begini Kalau itu adalah dirimu Anda pasti merasa Nalurimu itu merasa Enggak penting Habis ini udah Jangan lagi gak usah Just be the way you are Kalaupun follower mu Cuman 15 That's your friend Keep your circle real Hello Just keep it real Mau dua pun Kalau follower saya Cuman papa mama saya Ya I cherish Because they will live and die for me Why do I care about 40k or 50k or million Why do I care Right Tunggu kalau kalian sampai punya Satu million follower Emang lu bisa balas semuanya Emang lu bisa tahu Siapa ada di dalamnya Lu kan juga gak tahu Jadi cherish aja lah Apa yang punya gitu loh Jadi gak usah kita sampai Beli For Lo Word Bilang tuh sama kanan kirinya Lu jangan sampai beli ya Gue beli lu sekalian Oke kembali lagi kepada poin ini Kalau dapat Kata-kata yang gak enak Dari temen Terus Di fitnah Guys It's not the end of the world It is the end of the world Gitu Aduh Kalau kamu sekarang turun 5 kilo Atau kamu naik 5 kilo It's not the end of the world Misalnya ya Saya susah-susah diet mayo Ya saya turun 3 Saya naik lagi 2 Jadi turun berapa? Satu kilo It's just life that you need to work on Bukan ditunggangi oleh keadaan dan situasi Dan kamu ikutin aja swing Digosipin orang Kamu sedihnya minta ampun Terus kamu bilang Oh orang ini tuh jahat Kita juga jangan cepat melabel orang jahat Karena orang itu bisa berubah Amin Kalau misalnya dia nyolot hari ini Siapa tau Habis dengar khutbah ini Pulang dari tempat ini Dia udah berubah Eh tapi Mulut kita terlalu cepat berkata-kata Kita udah ngomong sama satu CG Wah orang itu judas Galak Jutek gitu loh Terus Orang-orang Abis dari ibadah ini Nanti pergi makan ke bawah food court Terus bingung sama omongan kita Apa sih yang jutek? Ini loh dia baik Ya soalnya dia udah bertobat kan diibadahkan Makanya itu Kalau kita senang Jangan terlalu senang Sedih Jangan terlalu sedih Didengar seperti itu gampang Tapi kalian bertanya gak? Ya Kak Meg ngomong senang Jangan terlalu senang Sedih Jangan terlalu sedih Eh caranya gimana? Itu namanya ekspresi Itu kan namanya Aku harus menunjukkan Senangnya seperti apa Sedihnya Kalau gue udah sedih Gue mau sekalian aja Nonton film yang patah hati Seperti disayat-sayat Pakai jeruk nipis Diinjak-injak gitu loh Sampai nyas gitu Habis itu yaudahlah Gue selesai gitu No need Itu wasting time Katakan wasting time Untuk kita bisa Stabil Untuk kita bisa tenang Menghadapi situasi Menghadapi situasi Rahasianya itu Cuman satu Gampang banget Download Dari Tuhan Download 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 damai sejahtera Suka cita Kenapa? Karena Tuhan itu ya Dari zaman Menciptakan langit Dan bumi Adam dan Hawa Sampai kepada Nuh Sampai kepada Abraham Isaac Dan Yaakob Sampai kepada Paulus Sampai kepada Semuanya Sampai tahun 2018 Sampai kalian lahir Sampai cucu turun Temurun Sampai beberapa generasi Sampai Tuhan Yesus Datang deh Tuhan Yesus itu gak berubah Beda sama situasi Beda sama keadaan Beda sama pengakuan orang Beda sama penerimaan orang Tuhan Yesus itu gak pernah berubah Baik kamu itu dalam keadaan Hancur Hina Bolak Balik Jatuh Yang kamu gak bisa buka Dan mengakuinya di hadapan manusia Tuhan bisa gantikan semuanya itu Menjadi suka cita Damai sejahtera Download lah teman-teman dari Tuhan Setiap hari Coba diuji Kalau kamu melakukan itu Kamu bisa merasakan Kamu bisa merasakan Ini benar-benar Diuji Kalian akan tahu Kalian akan mencicipi Rasanya itu kayak apa Setiap hari sebelum memulai harimu Surrender to God Makan kenyang Katakan kenyang Kenyang dulu Ini your heart Your feeling Feed it Kasih makan dulu Supaya apa Keluar dari rumah Gue udah kenyang Orang mau muji gue Gak menambahkan gimana-gimana sih Orang mau kritik Orang mau fitnah Yang gak ngurangin apa-apa Gue udah kenyang masalahnya Is that making sense? Waktu kita udah kenyang dari Tuhan Kita itu secure Katakan secure Nah kalau kita gak makan dari Tuhan Kita gak mencicipi damai sejahtera Yang gak pernah berubah-berubah Kasih karunia Pengampunan Ya selama lu gak bolak Balik dosa Minta ampun lagi Dosa minta ampun Apa yang menjamin? Lu bilang gue masih muda kok Ya gue kan masih ada besok-besok Untuk bertobat Ntar deh Kalau gue udah hampir-hampir Mau kawin ya Ntar gue tobat Iya kalau lu masih ada Dikasih kesempatan Untuk deket-deket Mau kawin Kalau misalnya hatinya udah terlalu keras Lu bahkan gak punya niat buat bertobat Apa yang menjamin kamu punya kesempatan untuk bertobat? Apa yang menjamin untuk kamu itu bisa Datang ke Tuhan Minta download Kasih karunia pengampunan Gak jamin loh Seperti Hawa sekali makan buah itu Dia keluar dari Taman Eden Dia gak balik lagi Gak ada seorang pun yang bisa balik ke Taman Eden sekarang Udah dikunci keluar semua Makanya kita semua hidup dalam dosa Untuk itu setiap harinya perlu minta Minta Tuhan Simple aja ya Baca Alkitab Oke Doa Bilang sama Tuhan gini Tuhan I'm about to leave the house Please guide me Give me instruction Teach me how to do things that please you Amen Minta aja Tapi doanya sungguh-sungguh Bener-bener ngomong sama Tuhan Ajarin aku Tuhan Tadi dibilang apa? Hikmat itu Gak susah loh dicari Hikmat itu Sampai dibilang ya Berseru nyaring di tembok-tembok Ya tembok gak mungkin bicara ya Itu kan cuman kiasan ya Artinya ya Tuhan itu gak pernah ninggalin kita Supaya kita kesandung-sandung Supaya kita Ya namanya gue juga gak pengalaman Kalau udah salah ya Ya itu positive thinking sih Bilangnya begini Ya diambil aja hikmatnya Guys Tuhan kita itu terlalu baik Dan perlindungannya sempurna Yang percaya katakan amin Kita itu gak perlu bolak-balik Tersandung jatuh Tersandung jatuh Apalagi tergeletak Tuhan sendiri udah siapkan Makanan yang full untuk kita Makan tiap hari Dengarkan tiap hari Supaya kalau kita keluar dari rumah itu Mantap Kalau dengerin orang pujian Orang bilang cakep ya Hari ini ya Bilang aja Thank you Jangan bilang Enggalah-enggalah sana Lebih cakep Enggal lu Enggalah lu Udah lah terima aja lah lu Enggalah lu Lebih cakep lah Oh you more Oh you more Until besok Sampai jelek Just say Thank you Terus Kalau misalnya ada orang bilang begini Eh lu gendutannya 3 kilo Puji Tuhan Berarti gue hoki gitu Biasa aja Katakan sama-sama Biasa aja Gak usah lebay ya Ya supaya kita bisa Berlatih Untuk secure Di dalam Tuhan Aman Di dalam Tuhan Di usianya youth Kalian kuliah Sebentar lagi Pasti dan disini juga udah ada kok Yang menghadapi Orang yang random Di dalam kerjaan Kalau usia teen Kegiatannya masih Setiap hari Ya sekolah Ketemu orang yang sama Ya gak mungkin terlalu random lah ya Ketemunya ya Nah Di kampus Juga belum terlalu random sih Nanti di kerjaan Kalian akan ketemu orang Kalian akan Randomly meet people Latihan dari sekarang Untuk bisa handle feeling Karena Dari perasaan lah Perkataan itu keluar Anda setuju? Semua yang dari dalam hati itu keluar Nah Kalau orang yang gak tenang Orang yang lebay Orang yang tidak bisa menaklukkan perasaannya Akan banyak kebodohan yang keluar dari mulutnya Karena gak bisa tenang di dalam Semakin banyak perkataan Maka semakin banyak kebo Kebodohan Ada 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 banyak orang yang saya perhatikan Waktu ditanya Jawab sepentingnya Gak usah kita tambahin hal-hal yang gak ditanya Misalnya kalau ditanya Oh ke wiki dimana gitu Saya berarti jawabannya tinggal ngomong Di rumah Di kantor Tapi sering banget Karena Kita itu terlalu berlebihan Akhirnya jawabnya bukan cuma di rumah di kantor Oh iya di rumah Soalnya kemarin ke wiki itu capek banget Dia tuh seharian pergi ke gini-gini Belum lagi ya Dia ketemu hal begini-begini Nah sekarang tuh ya Dia di istirahat di rumah Ada yang nanya? Enggak kan? Bagus banget sepatunya beli dimana? Oh iya Gue beli murah loh Padahal ditanya beli di? Mana? Ada yang tanya murah mahal? Enggak Ada yang nanya buy one get one gak? Enggak Terus kita ceritanya bisa banyak banget Oh iya ini comfortable banget loh Ini gue beli murah Buy one get one lagi Terus yang free itu ya Itu yang dapet tuh Terus at the end orang nanyanya Beli dimana? Belum dijawab Oh di Pustaka Rawat Jawali gitu Enggak Enggak jualan sepatu ya I'm just kidding Latihlah Karena Kebiasaan itu Enggak Come instant Enggak bisa setelah dengar khutbah itu Terus kalian jadi orang yang seperti Salomo Berhikmat Dan bijaksana Yang gak langsung Tapi dimulai dari apa? Simple things Jangan Lebay Download dari Tuhan Feel secure Dengan itu Nanti keahlianmu itu akan bertambah-tambah Kata-katamu akan mulai lebih simple Tajam Jadi lebih tenang Bisa Bisa memberikan arahan Dan punya hikmat yang lebih lagi Yang mau belajar tips kedua Mari saksikan Yang satu ini Wah ini Waktunya untuk Untuk Welcome to Mobile Legends War Party War Halo 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 Chris Chris Nanti malam kita ada latihan futsal Jam 7 malam Di tempat biasa ya Awas kalau kamu sampai gak dateng Kita gak temenan lagi Aku ini Chris Aku adalah orang yang selalu menepati janji bro Bukannya gak percaya sih Chris Tapi kamu udah kesekian kalinya mengiakan Dan ujung-ujungnya gak pernah dateng Gini-gini bro Kita kan sudah temenan sejak lama Kita temenan itu sejak zaman Thanos belum ketemu sama Gamora Iya kan Jadi Best friend bro Best friend bro Gapapa lah ya Pasti janji-janji Ya udah Kamu sudah janji Kamu harus temati Awas kalau kamu gak dateng Beneran Kita gak temenan lagi Bye Siapa ya tadi Main lagi Mobile legend Nah Kalau ini Ibu negara Gak apa-apa Hai honey Halo Chris Maaf Step honey Kenapa Kenapa Gini Aku kan laptopku rusak Iya kamu nanti malam Jam tujuh malam gitu Ada sibuk gak Jam tujuh malam ya Iya Oh kamu gak bisa ya Ya gak apa-apa deh Nanti aku minta tolong Andi aja Makasih loh ya Chris ya Jangan-jangan honey Jangan pernah minta tolong Andi Karena Andi itu ya Cuma bisa mengecewakan Dan aku Chris Gak mau Buat honey kecewa Oke Stephanie Oke Oke Jadi kamu bisa ya ini ya Oh bisa bisa Oke Nanti ya Terima kasih Chris Oke bye Honey Eh Step honey Chris Ayo Ganti baju Ada apa-apa Eh ayo ya Ini udah mau jam tujuh Mama gak mau Sampai telat ya Waduh Jam tujuh ya Waduh Mati sudah Waduh Mati Mati apa ini Aduh 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 Kok masih Nenek gini kamu Perutku sakit Perutku Kepalaku pusing Perut 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 Aduh Pak Pak Sehat-sehat Aduh 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 Yang akhirnya menguasai pasar dunia Chris Jelasin kebun tehnya emak pak Kebun tehnya emak itu berhektar hektar Chris Aduh Kan kasihan kalau emak itu mengerjakannya sendirian Aduh pak Sakit pak Dan ada yang spesial lagi kan pak Lu mama bener hari ini minum teh bersama mak itu ada dress code nya Chris Lihat Baju pantai Ayo kamu udah ganti baju Pak Apa Sembuh ya Kok tambah mual ya pak Aduh Aduh Wah sakit tambah sakit pak Gak jadi ikut pak Ada dress code nya pak Aduh Sakit pak Aduh Kayaknya gak ketolong ya pak ya Ini kita tinggal aja deh gimana Iya pak Iya pak Tapi gak ikut lagi yakin bener ya Nggak sakit Aduh Yaudah kamu istirahat di rumah ya Oke Biar sembuh Jangan kemana-mana Ya Yaudah pak Anggal aja Oh iya Jangan lupa Di dapur tuh lebarin ketiga laci kedua Ada koplas disitu ada tehnya emak Ya sebelahnya ada gula Iya Gulanya dikit aja Kamu minum itu pasti sembuh Oke Jangan lupa ya Aduh sakit perutku Ayo makan Ma kan di gunung ya Kita aku pakai bajumu gini Alah iya Ma kan memang begitu ma Makanya kita begini ya Aduh Perutku Pak Ma Papa Mama Ah Laci kita kan sudah dijual Mana ada teh Nah Persiapan Jam tujuh Harus tampil keren Kayak Personil BTS Fire Eh Honey Eh maaf Stephanie Eh halo Chris ya ampun kamu keren bang Iya dong Ternyata cuman benerin laptop lo Keren pasti Di dunia ini ya Cuma ada dua orang keren Aku Dan orang yang memegang tanganmu saat ini Eh Katanya mau benerin laptop Tuh laptop lo keser Oh iya 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 Gini gini laptop ini ya Itu bisa gini loh Oh bisa ini bisa dibenerin Oh pake apa? Dilem biru Apaan tuh? Lempar beli baru Dan aku yang beliin Oke Oh jadi ini yang baru Yang lama gini dilempar gitu Oh Janjinya mau dateng main futsal Taunya gak dateng Gara-gara ini Eh Chris asal kamu tau ya Kita tuh kurang orang gara-gara kamu Hah? Sampai nih aku nunggu kamu sampe Boleh jadi segini Gini-gini bro Jangan keras-keras dong Nanti kedengeran sama Honey Step Honey Jangan keras-keras Eh Janjinya mau dateng main futsal Taunya Gak dateng Janji doang Mulutnya itu loh mulutnya Palsu Aduh Oh jadi kamu udah punya janji sama temen kamu Enggak Itu tukang elas belah Benderin motor Gimana gimana Oh iya tadi ini Tadi Wah apa ini kafenya Kayak gini aku bisa penderin semua Sesuai sama yang di Instagram ini pak Jago Penderin laptop Anglenya cocok nih Iya mah Bagus ini mah Enak suasananya pak Auranya tuh bersahabat Gini-gini Ya Oke Nyala laptopnya Jadi kayak Itu misalkan ini tau Bisa-bisa Ini Chris mah Anak kita Anak kita ini mah Chris Eh Eh Papa mama Kenalin papa mama Halo om Halo Tante Tadi katanya Sakit perutnya Ya Itu kepala Pusing Dia bilangnya gitu pak tadi Oh iya Udah sembuh Ini obatnya ya Kamu Nah bukan Bukan Dia ini pasti orang yang membuat Chris anak kita ini mengecewakan mak Wah Ayo ngaku kamu Oh enggak kok Tante Enggak kok om Tadi ini baru ketemu tadi pagi kok katanya tukang service lab tau Oh tukang service Han Han Komputer di rumah dua setengah tahun gak bener-bener gimana Laptopnya mama itu dua belas rusak semua Enggak di service service Ini siapa lagi nih Oh Mobil mas Bayar Bayar dulu Orang keren itu bayar tepat waktu Cewek Tiba-tiba instagramnya Bohong ya pak Gak enak Atmosfernya gak apa-apa Gak sesuai suasananya ini loh Kita pindah aja Pindah aja ke sebelah ya Pak Ma Menurut catatan sejarah emak Saya adalah cucu terbaik emak Kata siapa Kata emak Orang kamu gak pernah ke rumah emak kapan emak ngomong Oh iya Gini gini pak Ma Chris lupa bawa dompet Bayarin dulu dong pak Gak usah pak Jangan Gak apa-apa Gini pak Orang tua yang bayi Oh Berapa Cuma dua juta setengah Makan es krim tadi Aduh mah Oh iya pak kenapa pak Sakit perut Sakit perut Harus pulang Sakit perut pak Ayo mah pulang Di rumah ada tehnya emak Pak Di lemari ketiga lagi keduanya Mas masuk bilinya mas Langsung sembuh Aduh mas Sakit pelet Sebentar Berapa tadi Dua juta setengah Oh dua juta setengah Ada laptop rusak gak Hah Ada laptop rusak gak Laptop Iya Aku bantu benderin Gratis Oke Yuk benderin Oke Kita lihat ya Mood kita itu bisa swing, bete Gak karu-karuan Kalau yang kedua Oke Ingat baik-baik Catat simple Kalau you don't know how to say no Simple Jadi tadi saya bilang segala sesuatu tuh ada penyebabnya Jadi jangan salahkan keadaan Jangan bingung Kenapa ya gue tuh kok bete ya Kenapa gue gelisah Kenapa gue cemas Kenapa gue uring-uringan Itu ada sebabnya Ada pattern-pattern Yang kamu sudah hidupi Yang kamu gak sadari Dan orang juga mungkin gak negur Nah coba diterliti lagi Yang pertama Apakah kamu lebay Kalau happy terlalu happy Sedih terlalu sedih to the max Yang kedua Apakah kamu tipe orang Yang tadi tuh kayak sangguin jedok gitu ya Yang kedua ini apakah yang kayak Plagmatis Bener-bener gak bisa say no Yang mau menyenangkan semua orang Jadi kalau ditanyain itu Ya semua diusahakan Apalagi kalau yang tanya misalnya Pemimpin gitu ya It's okay loh untuk bilang gak bisa Kalau memang gak bisa Kalau memang kamu sudah punya rencana Kalau kamu menemukan dirimu Gak bisa bilang no Itu adalah bibit yang sangat bahaya Kenapa saya bilang bibit yang sangat bahaya Itu bukan cuma merepotkan Dan membuat harimu berantakan Tapi itu berakhir Ya berakhir kepada frustasi Depresi Kamu merasa apa saja yang kamu buat itu Gagal Aku gak berguna Putus asa Dan gak jarang Kita lihat banyak sekali Orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya And that's a sin Setiap dari kita Kalau ada sedikit celah pun ya Ada sedikit pemikiran pun Merasa hidupku gak berguna Aku mau bunuh diri aja Saya katakan ya Kalau kamu punya pikiran itu Tengking dalam nama Tuhan Yesus Cepat-cepat minta Tuhan gantikan Apa sih arti bunuh diri itu? Arti bunuh diri itu berarti Gue gak butuh Tuhan Kamu putus hubungan sama Tuhan Dan orang yang bunuh diri Pasti berakhir di neraka Jadi jangan anggap enteng Pemikiran yang iseng Atau kata-kata yang mengatakan begini Oh I hate my life Oh my problem is the biggest Lo gak ngerti perasaan gue Lo gak pernah ngelaluin Apa yang gue laluin Gue benci sama hidup gue Sewaktu kita mengatakan itu Hanya karena emosi sesaat Hanya karena ada hal Yang buat kita marah Gak tau level apa Level dewa atau apapun Stressnya tingkat tinggi apapun Berhati-hatilah dengan perkataanmu Karena itu akan menjadi celah Untuk depresi masuk Untuk frustasi masuk Untuk intimidasi masuk Untuk membuat kamu merasa useless Membuat kamu membenci diri sendiri Itu problem paling besar anak muda Dengarkan baik-baik Problem paling besar adalah Sewaktu kamu gak bisa menerima dirimu sendiri Sewaktu kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri Ini topiknya bukan menjadi orang yang egois ya Yang memikirkan diri sendiri Mau enaknya sendiri Bukan Tapi banyak loh dari kita itu Gak bisa mengatur diri sendiri Dengan baik Sehingga dirinya jadi korban Sehingga dirinya menderita Bergerita oleh permintaan-permintaan Yang harusnya Beberapa di iakan Beberapa ditolak aja Apalagi kalo misalnya ditanya sama pemimpin Eh lu lagi free gak? Bingung jawabnya Padahal tuh udah ada rentetan Gua mesti ke kampus Gua mesti beli ini Gua mesti sama mama temenin ini Gua mesti menyelesain tugas Tiba-tiba ditanya sama pemimpin Lu free gak? Free kok ceh Tiba-tiba semua itu kayak Yaudah digeletain aja nanti aja dulu Nah pada saat kita gak bisa say no Kita gak bisa menyusun dengan baik Itu dijalanin tiap hari loh Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan Tiap bangun tidur itu gak Semua tiba-tiba fall in place Wah gitu ya Apalagi kalo kita itu punya pikiran Oh gua nge-flow aja Gua nge-flow aja deh hari ini ngapain Nanti kalo ada yang ngajak Grupnya A Oh boleh 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 Gua belum ada plan Tiba-tiba setengah jam setelah grup yang A ngajak Grup yang B telepon Oh ya grupnya lebih asik Ngajaknya ke tempat yang lebih kekinian Udah grupnya A di cancel Jawab yang B Habis jawab yang B Bukan grup lagi yang telepon Seseorang Wess Koko Sibuk gak boleh antarin aku gak? Oh iya iya free kok Gak ada ngapa-ngapain lu mau kemana Ya gua abis ini mau ke galaksi Dari galaksi gua mau ke pakuan mall Dari pakuan mall gua mau kembali lagi ke Kenjeran Dari Kenjeran gua balik lagi ke Jiwok Beres Bisa Dicancel lagi yang B Habis gitu ada yang lain rentetan Akhirnya kacau balau semuanya Apa yang firman Tuhan katakan kita buka yuk Amsal pasal yang 15 ayat yang ke-22 Amsal 15 ayat yang ke-22 Amsal 15 ayat yang ke-22 Kita baca sama-sama ya Dengan suara yang paling Baik Satu, dua, tiga Tiga Rancangan gagal kalau tidak ada Pertimbangan Tetapi terlaksana kalau Penasihat banyak Rencana gagal Kalau gak ada Pertimbangan Katakan pertimbangan Tapi terlaksana kalau Penasihat banyak Katakan penasihat banyak Nah pertimbangan Penasihat banyak Waktu kita mau belajar untuk mengatakan tidak Dan menolak Yang pertama Kita harus bisa buat pertimbangan Dan pertimbangannya bukan last minute Bukan gua enaknya ikut siapa ajakan siapa lebih seru Yaudah gua nge-flow aja bukan Pertimbangan itu artinya Planning Nah di usia yang sudah yul Akan memasuki kerjaan Siapa yang mau disini Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan Dan melakukan perkara besar dalam hidup melambahkan tangannya Ya setia dulu dengan perkara kecil Kita gak bisa tiba-tiba itu mengharapkan Gua pengen promosi Oh gua pengen menjadi public figure Yang membawa dampak dan bersinar Menjadi saksi Tuhan Kita gak bisa hanya Muluk-muluk berpikiran positif Kita gak bisa Gua beriman Gua lebih dari pemenang Itu gak bisa cuman di amin-aminin Tapi itu perlu diupayakan anak-anak Tuhan Karena saya rindu Saya rindu orang yang datang ke gereja ini Bukan cuman orang yang positif dan orang yang beriman Tapi kalian harus jadi orang-orang yang menjadi teladan dan bersinar Dan berhasil di ruang sana yang mau katakan amin Tapi itu harus dilatih dari perkara kecil Bagaimana kalau orang lihat kita itu Ini anak AOG ini ya beda nih Anak muda Dibandingkan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman Pengalaman kita lebih sedikit Karena kita masih muda Tapi janganlah engkau dianggap remeh Biarlah orang-orang melihat Dan mereka langsung bisa cium baunya Wah ini anak AOG nih Tajem nih, pintar nih Oh bisa mengatur, teamwork nih Oh kalau misalnya diserahkan tugas Oh bisa didelekasikan dengan baik Bisa diselesaikan dengan ekstramal Itu semua perlu pertimbangan Itu bukan mengandalkan skill sendiri, kepintaran sendiri Terus semua-semua dikerjakan sendiri Semua-semua menyenangkan orang lain Semua-semua diiyakan Semua-semua diusahakan Oke give it to me, I'll do it all Come on Lu berjalan di kilometer selanjutnya Lu berdara-dara terkapar, pingsan Apalagi yang perfeksionis Gak mau mengatur dengan baik Bekerja dengan tim Pertimbangan itu dimulai dengan sangat simple Planlah hari-harimu sebelum matahari terbit Ya udah terserah Kalau mau plannya jam 4 pagi Terbitnya jam 5 ya terserah sih Paling gak ya, sebelum kita memulai aktivitas Udah tau gitu loh guys Itu mau ngapain? Jangan jawab saya begini ya Ah, Cece mah kalau ngomongnya gampang Cece kan ada janjian ketemu orang Cece kan sibuk Cece perlu agenda Kita loh tiap hari tuh gak ada Agenda khusus Gak ada jadwal khusus Itu ya dipelototin agendanya Sampai matahari terbit juga Gue gak tau mau tulis apa Do not tell me that Do not tell me that Karena itu perlu praktis Awal-awal Kamu mungkin pelototin agenda itu Kamu bingung Oh gue gak sesibuk dia Gue gak sesibuk Kak Meg mah Gue mau tulis apa Pikirkan Waktu kamu pikirkan Itu ada yang dimunculkan Dan itu akan menjadi a fresh start To restart Sehingga harimu tidak diperhadapkan dengan urgent terus Siapa yang pengen hidup gak punya pilihan? Gak suka kan? Nah karena kita itu gak pernah curi start Dan memulai dan mempersiapkannya Makanya kita kedapatan Gak punya pilihan Setiap hari kita merasa Wih ini kepepet udah harus selesai Wih ini urgent Makanya nyicil Setiap hari pikirkan dengan sengaja planning Lakukan yang penting Supaya kamu jangan dihadapi dengan urgent Dengarkan lagi Lakukan yang penting setiap hari Selesaikan dengan baik Planning Supaya jangan kedapatan gak punya pilihan Harus menyelesaikan ini Akhirnya setiap hari Sampai ke rumah Ngos-ngosan Terus ditanya Aduh gue gak tau hari ini ngapain aja Sibuk banget sih gue capek Udah lah gak usah ngomong lah Tidur Terus besok Tidur 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 Terus circle kita yang berharga Tidur 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 bukan sahabatmu, kehilangan pun gak apa-apa. Biarkanlah dirimu itu jadi filter yang otomatis, supaya jangan lalat-lalat busuk yang deket-deket kamu, supaya secara otomatis kamu filter, orang yang baik dan orang yang membangun orang yang mengajak kegiatan positif, itu yang deket-deket kamu. Tapi kalau kamu gak bisa nolak, kamu welcome anyone maka yang negatif itu akan lebih nyedot daripada yang positif. Lebih gampang narik orang ke jurang daripada ngangkat orang naik ke atas. Benar? Itu semua dibangun dari habit, learn how to say no. So, waktu kamu terjebak diajak teman masturbasi, diajak teman nonton pornografi, kamu melakukannya terus kamu waktu sendirian why did I do that? And kamu merasa oh so gross, kenapa aku melakukan itu menjijikan kamu, gak bisa gitu loh. Tapi kamu cerita sama CGL, sama pemimpin aku tuh gak mau C. Gak bisa kayak begitu guys. Lu gak bisa ngomong sebenarnya aku itu gak mau. Hey, be a man maupun cowok, cewek be a man. Maksudnya, come on kamu sendiri harus ambil keputusan jangan sampai udah salah baru seharusnya gue gak mau. Soalnya gue gak bisa nolak, gue dipaksa. Keputusan ada di tanganmu. Say no. Say no. Jangan biasakan untuk menyenangkan orang lain. Jangan biasakan untuk takut kepada aura yang lebih dominan kalau itu jahat. Jangan submit kepada orang yang bawa pengaruh buruk walaupun dia punya kuasa kek dia punya otoritas apa kek. Tapi kalau itu jahat you learn to say no. Karena kamu sendiri jangan salahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak jauhin godaan? Kenapa sih Tuhan gak jagam? Ya, kamu yang sendiri harus bikin filter. Kamu sendiri yang harus kasih sinyal. Siapa yang boleh dekat ke kamu? Siapa yang gak boleh dekat ke kamu? Kalau kamu iain semua ya semuanya dekat ke kamu. Kalau misalnya kamu itu orangnya suka dijadikan tong sampah semua orang cerita gosip-gosip apa itu semua ke kamu. Ya well because you label yourself tong sampah. Tapi coba kalau misalnya orang itu dikit-dikit suka gosip sama kamu. Kamu pasang dong bahasa tubuh yang jangan karena gak bisa nolak terus kita oh masa sih ya terus kita juga ikut bereaksi istilahnya mau simpati gitu loh. Orangnya lagi marah mangkel sama temannya karena oh ya oh dia keterlaluan banget ya. Nah itu loh it's a simple word but you just don't know how to say no. Kamu gak bisa berpendirian untuk kalau tidak setuju ya tidak setuju. Kalau gak usah basah-basi dia marah lu ikutan marah. Waktu dia happy oh I'm so happy for you gini-gini-gini but you really happy if you really happy then you really happy kalau gak gak usah dipaksakan. Belajar untuk be true to yourself supaya kita tidak berakhir frustasi depresi dan proses memaafkan diri sendiri itu lebih susah daripada memaafkan orang lain. Do you know that? Whatever mistake you have made mau salahkan orang buntut-buntutnya dirimu sendiri tahu itu salahmu sendiri. Kenapa lu gak bisa nolak? dan untuk memulihkan itu butuh waktu jadi lebih baik kita berjaga-jaga dan dikatakan disini terakhir bisa terlaksanalah semua itu kalau penasehat banyak. Saya lumayan percaya bukan lumayan ya saya gak suka kata lumayan saya percaya saya percaya disini banyak orang yang butuh bantuan untuk diajari bagaimana cara say no untuk bagaimana punya body gesture body language yang tegas tidak ikut-ikutan dalam gosip bisa mengatakan setuju atau enggak saya tahu disini banyak orang butuh bantuan guys ini rumah hello ini rumah ini bukan tempat kita datang duduk-duduk ibadah terus kemudian pulang kita disini bertumbuh bersama-sama amin sedangkan saya tadi aja bilang ya saya juga ada lebay saya mau belajar dari kalian so let's make this house a learning house for everyone kalau kamu butuh bantuan untuk diajarin cara say no dan nolak minta nasehat dong jangan diem aja rugi loh kalau disini diem karena ya coba lihat kanan-kiri itu semua siap membantu loh coba lihat lu siap bantu gue enggak tanyain tuh lu mau bantu gue enggak syaratnya begini kalau dibantu jangan marah ya oke bilang sama temenya lu kalau dibantu jangan marah jangan menjauh jangan menghindar jangan tiba-tiba hilang jangan ngambek this is a learning house rancangan terlaksana sewaktu penasehat banyak penasehat di rumah ini ada ribuan guys lu ngapain curhat curcol gak jelas dengan orang yang tidak tahu mengarahkan kamu ke jurang atau kemana mendingan kalau kamu enggak bisa ada kebiasaan untuk belajar say no tanya sama pemimpin ada kebiasaan apa yang kamu terjebak setiap kali diajak apa kamu enggak bisa ngomong sama pemimpin C go atau misalnya kamu langsung panggil namanya gimana ya gue juga frustasi nih tiap kali kalau gue diajak gini-gini gue juga akhirnya jadwalku kacau semua tolong dong kalau udah ketemu pas diajak lu enggak bisa nolak bilangin ini ya saya tutup dengan kesaksian ya saya mau putus sama ex sebelum ke wiki ya itu ya I have to say no right aduh live streaming alright itu kan keputusan menolak kalau misalnya orangnya minta balik gimana nah itu loh kalau putus itu putus jangan putus balik putus balik putus balik tidak ada pendirian gimana pada saat itu guys pada saat ya cowoknya minta balik you know what I did I call my leader saya tanya Cijen Cijen gimana ya Mac putus Mac saya ingat saya di pom di pom bensin saya bingung ini ya gimana ya oh ya Mac putus Mac saya tutup saya dapat kekuatan mau itu nangisnya bombay sak ember atau apapun sudah keputusan itu say no no dan saya bilang ya sorry gak bisa walaupun ya susah susah ya susah tapi lihat pahalanya mari kita sama-sama bangkit berdiri haleluya berikan tepuk tangan lebih melihat lagi untuk Tuhan you guys learn something yes yes army of God yang pertama bilang sama temennya lu jangan lebay yang kedua bilang learn to say no dong minta tim praise and worship bisa maju ke depan kita akan bersuka cita because God is our joy amen kita tundukkan kepala Tuhan terima kasih Tuhan di rumah ini Tuhan kami mendengarkan hikmat yang kau ajarkan dari masa muda kami kami bukan kami bukan orang yang tidak berpengalaman kemudian ditemukan terkejut dengan kedasyatan dengan hal-hal yang menimpa kami tapi kami tahu Tuhan firman mu adalah penopang hidup kami engkau yang akan menopang kami membuat kami berjalan kuat Tuhan ajar kami dan roh kudus you are the comforter you are the teacher teach everyone of us Tuhan supaya kami sewaktu kami keluar dari tempat ini kami ingat kami dengar-dengaran dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan kami bukan menjadi pendengar saja tapi kami pelaku firman Tuhan maka setiap orang yang mengasihi dan mau praise Tuhan lebih because God is your joy everyone say amen come on ya mau puji Tuhan lebih lagi mari maju ke depan sama-sama tepuk tangan di atas kepala selamat menikmati Now I'm rejoicing, in your love I'm found, cause I have joy You took away my pain, you turned my mourning into dancing I can smile again, cause I have joy Let the celebration begin Make a joke of noise up to him Come on everybody, let's give him praise, for he is good You have given me a joy that won't stop, and will never leave So I will friendship with sadness, for you are good You took away my pain, you turned my mourning into dancing I can smile again, cause I have joy Let the celebration begin Make a joke of noise up to him Come on everybody, let's give him praise Come on everybody, let's give him praise, for he is good You have given me a joy that won't stop, and will never leave So I will praise you with gladness, for you are good You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy You turn my sorrow into joy, and now I'm singing, and I'm dancing, and now I'm shining, and now I'm shining, and now I'm shining, Selamat malam, putih gerakan saya. Dabur tangan di atas kepala. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semakin membuat engkau menjadi saksi yang memulihkan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.